Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu Dan insyaAllah malam ni saya diberi satu tajuk mengenai tentang dakwah kepada golongan non-Muslim Sebelum itu sedikit pengenalan tentang diri saya, nama saya Lim Jui Sun Lim Jui Sun adalah nama saya sebelum Islam, nama lama Selepas membeli agama Islam, nama Islam saya sekarang adalah Lim Jui Sun Sama ke beza? Kurang tepat Sedikit Sama Sedikit beza Tajuit dia beza Saya tak tukar nama Saya kekalkan nama China saya sebagai nama Islam saya Kenapa begitu? Sebab mengikut kajian saya Nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik Tak semestinya perlu dalam bahasa Arab Tak semestinya perlu dalam bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia Yang penting makna, maksud nama itu elok Dan kajian saya pula Sebenarnya kekalkan nama adalah sunnah Nabi Muhammad SAW Kalau kita lihat zaman Nabi Muhammad SAW Ramai sahabat yang memeluk Islam daripada bangsa lain, kaum lain Dan ramai di kalangan sahabat juga kekalkan nama Nabi tidak suruh atau perintah mereka tukar nama ke nama dalam bahasa Arab Selagi nama itu tidak mempunyai unsur syirik Nama itu tidak mempunyai makna, maksud yang tidak elok Baginda tak kacau namanya Contohnya, siapa di kalangan mereka yang kekalkan nama? Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi ini orang Arab ke Parsi? Dia kekalkan nama Parsi Bilal bin Rabah Bilal Orang mana? Orang Arab ke? Orang Afrika Dia Afrika, dia kekalkan nama Afrika Brother Lim ni orang Arab ke orang Malaysia So, bisa tak saya kekalkan nama? Sunnah Nabi ni selagi nama itu tidak mempunyai unsur syirik Nama itu tidak mempunyai makna, maksud yang tidak elok Itulah nama Islam Maka saya kekalkan nama Apa maksud nama saya? Lim Jui Sun berarti menuju kejayaan Maksudnya Maksudnya elok tak? Itulah nama Islam Ok, kita terus kepada perbincangan malam ini Saya hanya ada 30 minit Maka saya terpaksa bercakap dengan cara laju sedikit Oh, 40 suruh naik Masanya, ok bagus Bila kita sebut tentang dakwah Muslimin-muslimat di sini Bila kita sebut dengan dakwah Dakwah ni wajib ke tak wajib? Ok, begini Kalau saya tanya Kamu tak jawab Maksudnya dakwah tak wajib Boleh faham? Kita cuba sekali lagi Dakwah wajib ke tak wajib? Aha Ini cara paksa orang jawab So, nak jadi pencerama Kena cakap begitu Mulut cakap wajib Hati tak semesti wajib Contoh ya Solat fardu 5 waktu Wajib ke tak wajib? Boleh solat Sengaja tinggalkan solat Dosa kecil ke dosa besar? Puasa dalam bulan Ramadan Wajib ke tak wajib? Boleh puasa Sengaja tinggalkan puasa Dosa kecil ke dosa besar? Dakwah kepada bukan Islam Wajib ke tak wajib? Selama ini Kita menyampaikan dakwah tak Kepada golongan bukan Islam? Kita mengumpul Dosa kecil ke dosa besar? Kenapa bunyi yang lain? Sebab mulut cakap wajib Hati tak semesti wajib Kita wajib solat Menjadikan solat Tapi wajib menyampaikan dakwah Lain Kita tak menyampaikan dakwah Okey Kita boleh tidur lena Kita tak solat Kita rasa kita macam senak Macam nak mati Betulkah? Kenapa begitu? Sebab mulut cakap lain Hati cakap lain Apa maksud dakwah Dalam bahasa Arab? Dari segi bahasa Dakwah maksudnya apa? Mengajak Menjemput Menyeru Betul? Dalam konteks agama Islam Apa maksud dakwah? Dalam konteks Islam Dakwahnya maksudnya Suatu perjuangan Suatu jihad Dalam menyebarkan Risalah Islam Dalam eti kata lain Dakwah maksudnya Menyampaikan Mesej Islam Iaitu Al-Quran dan Sunnah Kepada siapa? Kepada golongan bukan Islam Sambil itu apa kita buat? Sambil itu kita mengajak mereka Menjemput mereka Menyeru mereka Supaya memeluk Agama Islam Itu maksud dakwah Nabi Muhammad SAW Diutuskan Di muka bumi Ke muka bumi ini Salah satu tujuan Yang paling utama adalah Untuk menyampaikan Untuk mengajak manusia Kepada agama Islam Betul ke salah? Tapi majoriti orang Islam Meneruskan tak? Perjuangan Nabi Menyampaikan dakwah Majoriti Kita meneruskan tak? Perjuangan Nabi Mulut kata kita sayang Nabi Hati tak semesti sayang tau Kita selalu selawat kepada Nabi Tak semestinya kita sayang Mulut cakap saja Hati tak semesti Tak percaya kita tes Zaman Nabi Muhammad SAW Ada tiga golongan Salah satu golongan adalah Kamu kenal tak? Ketua Ketua munafik Orang munafik Kenal? Siapa ketuanya? Abdullah bin Halo? Abdullah bin Ubaik Betul? Betul? Dia ikut Nabi tak? Ikut? Tapi dia sayang Nabi tak? Dia tak sayang Betul? Dia benci Dia dendam Itu golongan pertama Golongan kedua Siapa yang membesarkan Nabi Muhammad SAW? Abu? Abu Talib Betul? Abu Talib sayang Nabi tak? Dia sayang lebih ke kita sayang lebih? Dia sayang lebih Betul lah? Tapi dia ikut Nabi tak? Dia tidak ikut Maka kita ada golongan pertama Ikut Nabi tak sayang Nabi Golongan kedua Sayang Nabi Tapi tak ikut Nabi Golongan ketiga Para sahabat Mereka sayang Nabi tak? Mereka ikut tak Nabi? Masih ingat lagi tak? Kutbah yang terakhir Kutbah yang terakhir Okey Nabi Yang dihadiri Tidak kurang daripada 110 ribu para sahabat Apa Nabi kata kepada para sahabat semua? Adakah aku telah sampaikan Islam kepada kamu semua? Jawab mereka Ya Rasulullah Selama sebanyak tiga kali Dan selepas itu Nabi kata apa? Pergilah sampaikan Kepada golongan yang tiada di sini Mereka yang tiada di sini Para sahabat faham tak perintah Nabi? Faham ke tak faham? Apa buktinya faham? Sebab hanya tinggal 10 ribu sahabat Kubur di tanah Arab Lebih 100 ribu Para sahabat Kubur di merata dunia Di luar tanah Arab Disebabkan para sahabat Semangat para sahabat Yang memahami Perintah Nabi Arahan Nabi Islam telah sampai ke setiap penjuru dunia Islam telah sampai ke seluruh dunia Termasuk Indonesia Termasuk Malaysia Dan sebagainya Tetapi amat sedih Kalau kita lihat Saya tak tahu di Indonesia ya Mungkin Indonesia dengan Malaysia ni Lebih kurang lah Betul tak? Kita kan jiran Kita kan jiran Kalau kita lihat Bila Islam sampai ke Indonesia Islam sampai ke Malaysia Kerja-kerja Menyampaikan Kerja-kerja dakwah Kepada golongan bukan Islam Diteruskankah Atau telah berhenti? Nasib baik para sahabat Nabi Muhammad SAW Tidak mempunyai sikap Macam kita orang Islam Di Malaysia dan di Indonesia Kenapa begitu? Kalaulah Mereka mempunyai sikap seperti kita Islam Bentuk Islam telah ubah Islam agama dakwah Sekarang Islam dah ubah Jadi Islam agama ibadah Sahaja Kalau mereka mempunyai sikap macam kita Para sahabat Maka Islam akan mati Di tanah Arab Islam tak akan sampai Ke seluruh dunia Tadi Orang yang kata Sayang Nabi Ada tiga golongan Muslimin-muslimat di sini Rasa-rasa Kita masuk dalam Golongan mana satu Yang ikut tak sayang Sayang tak ikut Ikut dan sayang Hello Agama Islam Agama universal Sejagat Untuk semua Setuju tak? Bukan untuk orang Islam saja Agama Islam untuk semua manusia di muka bumi ini Setuju? Nah persoalannya Semua manusia di muka bumi Yang bukan Islam Islam telah sampai tak kepada mereka? Kita ada usaha tak pergi menyampaikan Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan Masih ingat? Quran diturunkan pada bulan Ramadan Apa tujuan utama Quran diturunkan? Apa tujuan? What is the objective? The main purpose of Quran was revealed Apa tujuannya? Salah satu tujuan yang utama adalah Untuk mengajak manusia Keluar daripada kegelapan kecahaya Surah Tubakara Surah kedua Ayat 185 Surah Ibrahim Surah keempat belas Ayat nombor satu Dan ayat 52 Quran diturunkan Untuk mengajak manusia Keluar daripada kegelapan kecahaya Nah persoalan saya Siapa dalam cahaya? Kita orang Islam Betul? Siapa dalam kegelapan? Orang bukan Islam Betul? Persoalan saya Tanggungjawab siapa? Seharusnya Pergi menyampaikan Supaya golongan bukan Islam ini Boleh keluar daripada kegelapan kecahaya Bagi mereka yang kata Sayang Nabi Kalau kita tak berjuang Pergi menyampaikan risalah Islam Saya tak tahu sayang tu tahap mana Saya tak tahu Kalau kita sayang Nabi Kita akan ikut Kata-kata Nabi Ikut perintah Nabi Ikut apa yang Nabi lakukan Betul? Nabi Muhammad SAW Menyampaikan tak dakwah Dia menyampaikan dakwah kepada keluarga yang terdekat Dia menyampaikan tak kepada orang yang terdekat Ia atau tidak? Nabi menyampaikan Macam-macam cabaran Nabi hadapi Bagi mereka yang sentiasa cari alasan Untuk tak mahu menyampaikan dakwah Sentiasa cari alasan Sentiasa cari alasan untuk tamu bagi menyampaikan dakwah Golongan ini amat bertuah Sebab Allah SWT ada pesanan khas untuk mereka Faham tak? Pesanan khas Allah have special message for those who reluctant to deliver the message Suratul Bakara surat kedua ayat 140 Yang maksudnya Siapa yang lebih zalim Allah tanya Daripada mereka yang menutup Yang menyembunyikan Kebenaran Islam daripada golongan non-Muslim Allah tidak lalai sesuatu Apapun mereka lakukan Ayat ini Allah mencela Mereka yang menyembunyikan Yang menutup kebenaran daripada golongan bukan Islam Muslimi-Muslimat yang dirahmati Allah Saya percaya kita semua di sini Kita ada niat nak menyampaikan dakwah Betul ke tidak? Oh memang tak ada niat Adakah tak ada niat? Ada niat Alhamdulillah Sebab ada niat sahaja Kita dah dapat pahala Niat sahaja tau Kita ingin nak menyampaikan Itu sudah dapat pahala Tahu persoalan kita Persoalan sekarang Kenapa kita belum mula menyampaikan Kenapa kita masih lagi menangguh Okay? Delay Daripada menyampaikan mesej Islam Kepada golongan bukan Islam Sebab kadang-kadang Kita kekurangan Kekurangan satu ciri-ciri itu Apa ciri itu? Yang seperti disebut dalam sahib Bukhari Dalam hadis Nabi Muhammad S.A Hadis sahib ini Nabi sebut Sekiranya Kalau kita ni nak merasai kemanisan iman Kalau kita nak merasai kemanisan iman Kita perlu ada tiga perkara ini Yang pertama Cinta kepada Allah dan Rasul Lebih daripada segala-galanya Yang kedua Cinta kepada manusia kerana Allah Yang ketiga Benci nak jatuh ke dalam kekufuran Kalau kita ada tiga ciri-ciri ini Kita akan dapat merasai kemanisan iman Saya tak ada masa nak bincang ketiga-tiga Nak pergi ke kedua saja Dan kedua itu Cinta kepada manusia kerana Allah Ada tak ciri-ciri ini? Kalau kita ada ciri-ciri ini Kalau kita ada cinta manusia kerana Allah Kita akan sentiasa cari Alasan untuk menyampaikan dakwah Sentiasa Akan cari sebab-sebab Cari belajar cara untuk menyampaikan Kalau kita tak ada cinta kepada manusia kerana Allah Jiran kita pun kita tak menyampaikan Selepas solat Kita doa tadi Kadang-kadang kita buat wirik zikir doa Betul? Kita doa tak kepada golongan bukan Islam Yang kita kenal Kita baca tak nama dia Kita minta Allah buka hatinya Lembukkan hatinya Supaya dia dapat terima Islam Kalau tak ada cinta Tak ada apa-apa nak cakap Pepatah Tak tahu ni pepatah orang Indonesia ke Pepatah Malaysia tak tahu Bila cinta itu sudah melekat Taik kucing rasa coklat Bila cinta itu sudah tak jadi Coklat rasa taik kucing Maksudnya Kalau kita ada cinta Kalau ada cinta Kita sanggup Okay Sanggup meruangkan masa Kita sanggup pergi jauh Pergi menyampaikan Kita sanggup keluar malam untuk menyampaikan Kita pergi mengajar Pergi menjemput mereka Kita sanggup buat Walaupun kita kena belanja masa Wang Betul? Tenaga Disebabkan apa? Sebab ada cinta Kalau tak ada cinta Tak ada apa-apa nak cerita Ramai di kalangan kita Akan bagi macam-macam alasan Alasan apa? Saya tak pandai Betul? Saya ni lahir tu lah pandai punya Betul? Hanya kamu semua lahir tak ada pandai Saya lahir terus pandai Betul? Halo? Macam mana saya menjadi pandai? Macam mana awak boleh jadi pandai? Belajar je Contoh lah Ustaz mengajar Mengaji Contohnya Ustaz takut tak mengajar Mengaji kepada Karya di sini? Tak takut kan? Kenapa Ustaz tak takut? Sebab asal dulu-dulu Ustaz dulu-dulu Sebelum belajar Sebelum pandai Dia takut tak? Takut Sebab dia telah menguasai Ilmu Mengaji Bila dia mengajar Dia tidak takut Dan bila kita nak menyampaikan dakwah Kita takut itu semula jadi Yang macam mana kita nak hilangkan takut tu? Nak hilangkan takut tu adalah Pergi mengikuti kursus Pergi belajar Pergi bertanya soalan Pergi berhujah Pergi dengar video Macam mana orang menyampaikan dakwah? Belajar Dan bila kita dapat menguasai ilmu Sedikit demi sedikit Takut tu lagi lama lagi Kecil Akhirnya takut tu akan hilang Sebab apa? Bila kita menguasai ilmu Menyampaikan dakwah Kita nak menyampaikan dakwah Kepada golongan non-muslim Tapi kita kena faham Dalam otak mereka Non-muslim Ada suatu kepercayaan Yang mereka percaya Mereka pegang Dalam kehidupan mereka Mereka pegang Kepada suatu kepercayaan Kalau kita nak menyampaikan Islam kepada mereka Maksudnya apa? Maksudnya kita nak buang Program dia Di sini Ini, ini, ini Kita buang Kita masukkan program kita Syaratnya apa? Syaratnya program kita Mesti more hebat lah Teknik kita Metodologi kita Mesti more kuat Mesti more hebat Barulah kita boleh Reprogram dia Kita mempunyai Produk yang terbaik Tahu tak produk yang terbaik? The best product Iaitu Al-Quran Dan Sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Setuju tak? Tetapi kita punya Salesman Faham tak salesman di sini? Faham salesman? Bahasa Indonesia Salesman Yang wakil Islam Duta Islam Bahasa tak? Orang yang menyebahkan Islam Okay? Bukan macam ni? Saya bagi contoh Saya tak cakap di Indonesia ya Cakap di Malaysia Kalau kita ikut Banci 2010 Banci itu adalah Banci sini Faham? Okay Di Malaysia Masa itu ada 30 juta rakyat 60% Muslim 18 juta Muslim Orang masyarakat Cina di Malaysia Hanya Hanya Lebih kurang 7 juta saja Sikit saja Dan daripada 7 juta itu Yang masuk Islam Hanya 42 ribu Yang masuk Kristian 700 ribu Apa maksudnya? 1 Cina masuk Islam 16 Cina masuk Kristian Kita menang ke kalah? Kalah berapa? 16 1 Kalah di mana? Di negara Islam ke? Di negara Kristian? Malaysia Kalah Kalah di negara Islam 16 1 Kita majoriti ke? Mereka majoriti? Kita majoriti Di Malaysia kita 60% Muslim Kita majoriti Kalah 16 1 Di negara Islam Kita majoriti Itu tak begitu teruk Yang paling teruk Kebenaran Kalah kepada kebatilan Tauhid Kalah kepada syirik Pesoalan saya Masalah itu dekat mana? Agama Islam tak betul ke? Orang Islam tak betul? Mana satu? Sebab kita tidak pergi belajar Untuk menguasai ilmu Menyampaikan dakwah Ramai di kalangan kita Takut nak menyampaikan dakwah Sebab apa? Sebab kefahaman mengenai dakwah itu Kurang tepat Kefahaman dakwah Kurang tepat Definasi Dakwanya maksudnya apa? Sebenarnya menyampaikan dakwah ini Dakwah ini Maksudnya Menyampaikan dakwah Mengikut keadaan diri kita Dan buat yang terbaik Buat mengikut kemampuan kita Itu dakwah Apa maksud Mengikut keadaan kita? Kalau Kalau kamu ni seorang Suri rumah Ataupun Seorang yang menjual Sini panggil jual pisang goreng? Okey Nasi padang Itu paling sedap sekali lah kan? Jual nasi padang Maci yang jual penasi padang Dia bisa tak Menyampaikan dakwah? Macam mana? Menyediakan makanan yang bersih Okey Makanan yang sedap Pakaian yang kemas Servis yang baik Supaya orang bukan Islam Bila nak makan nasi padang Dia teringat Maci Islam itu Cepat dia tengok Servis yang baik Yang bersih Akhlak yang baik Orang tertarik tak? Kepada akhlak makcik itu Nah itulah dakwah makcik itu Mengikut keadaan dia Mengikut kemampuan dia Makcik pandai masak tak? Semesti makcik pandai bercakap Maka dia berdakwah Melalui perniagaan Servis yang baik Hadis daripada Nabi Muhammad SAW Ini hadis sahih Yang bermaksud Hadis ini sebut tentang Sebaik-baik di kalangan kamu Adalah mereka yang paling berguna Untuk masyarakat The best among you Are those who are most useful Terus society Makcik ini ada Sebaik-baik manusia Sebab apa? Sebab dia menyampaikan dakwah Mengikut keadaan dia Dan kemampuan dia Yang dia buat yang terbaik Itu dakwah Kalau kita bekerja Kita bekerja Okey? Kerja ke sini sama? Kalau kita nak menyampaikan dakwah Kita masuk kerja lebih awal Balik kerja Lambat sikit Biasanya kita masuk awalkah? Masuk lambat Balik awal Betul? Kalau kita nak halal Kalau kita nak Kalau kita nak Menyampaikan dakwah Sentiasa niat kita ni Kita Kita bekerja Kita bekerja kerana Ini sebagai ibadah Kepada Allah SWT Anggap itu sebagai ibadah Kalau kita anggap itu sebagai ibadah Kita kerja Allah akan mengawasi kita kan? Maka kita akan kerja macam mana? Masuk awalkan masuk lambat sekarang? Kita masuk awal Balik lambat Okey? Dan kalau kita anggap itu sebagai ibadah Kita akan bekerja bersungguh-sungguh Sebab Bos kita bagi gaji kepada kita Betul? Kalau kita kerja bersungguh-sungguh Gaji yang kita dapat itu halal Tetapi kalau kita curi masa untuk solat Curi masa buat kerja sendiri Curi pen, kertas buat kerja-kerja rumah Contact kawan buat kerja lain Toki tak bayar gaji Bos tak bayar gaji untuk buat kerja sendiri Kalau kita nak halal gaji kita Okey? Kalau kita ambil masa Terlebih masa untuk solat Ganti balik Sebab itulah Kaya galahkan buat lebih Bayangkan ya Pukul 5 Semua orang dah balik Kamu masih buat kerja Bos nampak Bos cakap apa? Eh, kenapa kamu tak balik? Orang semua dah balik Beritahu bos Bos Tadi saya solat zuhur Saya terlebih ambil masa 15 minit Saya nak ganti balik setengah jam Bos lihat apa? Wow Sebab bila kita bekerja Kita jangan mengumpat Bila kita bekerja Kita beramah Kita baik dengan orang Kita bina hubungan yang baik Kita ikhlas Kita rajin Orang nampak sikap kita Orang nampak Islam Itu maksudnya dakwah Kalau kita tak bisa bercakap Tapi kalau kita nak menyampaikan dakwah Kita nak bercakap Saya showkan satu cara Satu teknik Tujuannya kita nak sampaikan Islam kepada masyarakat Tujuannya apa? Tujuan terakhir sekali Yang kita nak mereka kenal siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala Betul ke tidak? Kita nak bagi dia kenal Allah itulah pencipta Seluruh alam ini Allah itu Tuhan Yang mencipta seluruh alam ini Kita nak mereka kenal Betul? Itu tujuan kita Maka Ada satu cara yang kita boleh menyampaikan Yang begitu mudah Okay Yang tidak sensitif Kan kadang-kadang kita rasa dakwah ni Kan kena jaga sensitiviti Maka dakwah ni boleh jadi tidak sensitif Okay Macam mana? Okay Nama teknik ni dipanggil CVC CVC Creator versus creation Contoh lah Kalau kita berdialog Jumpa kawan non-muslim Tanyalah dia Sahabat Kamu ni sebenarnya percaya kepada Tuhan tak? Dia kata dia percaya kepada Tuhan Kita pun jawab Saya pun percaya kepada Tuhan Sama dengan you Apa pandangan kamu tentang alam ini? Tuhan ke bukan Tuhan? Dia akan kata alam ini bukan Tuhan lah Sebab mereka tak sembah Dia akan kata ciptaan Okay? Cakap dengan dia Saya pun percaya macam kamu Saya percaya alam ini ciptaan Bukan Tuhan Nampak tak? Kalau kita boleh bawa semua orang Berbincang Dia percaya Tuhan Dia percaya alam ini bukan Tuhan Ataupun Dia percaya Okay? Dia percaya kepada pencipta Dan dia percaya alam ini ciptaan Bisa faham tak? Pencipta ciptaan Majoriti orang yang beragama Yang percaya kepada Tuhan Mereka percaya Tuhan Mereka percaya alam ini bukan Tuhan Ataupun pencipta ciptaan Kita gunakan pencipta ciptaan Sama dengan kita Maka kita tanya dia Tanya dia suatu soalan yang mudah Since kita percaya pencipta dan ciptaan Tanya dia Tahu tak? Macam mana nak bezakan Nak kenal siapa Tuhan Siapa bukan Tuhan Siapa pencipta Siapa ciptaan Tanya dia Kamu tahu tak? Bila kita tanya non-muslim Mereka tak tahu Kenapa tak tahu? Sebab agama dia tak ajar Pertama Yang kedua Jelas buktikan Mereka tak tahu Sebab mereka telah syirik Kepada Allah SWT Mereka telah sembah ciptaan Mereka bukan sembah pencipta Betul ke tidak? Majoriti dia sembah manusia Betul? Atau patung berhala Betul? So sebab itulah Mereka tak tahu Mereka ada niat yang baik Hati yang baik Mereka nak sembah Tuhan Tapi tak kenal Tuhan Sebab agama tak ajar Maka kita tanya dia Penting ke tak penting? Kita boleh Kita kena bezakan dulu Sangat penting Faham tak penting? Okey, macam contoh Kalau sahabat Kamu nak berumah tangga Contoh lah Belum berumah tangga Soalan saya kepada kamu Kamu tahu bezakan tak Lelaki dan wanita? Oh, lamanya mau fikir Tahu beza tak? Faham tak? Bahasa samakah? Beda 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 tak? Lelaki dan wanita Beda Beda Boleh? Boleh, bagus Ada kemungkinan tak? Kamu nak nikah wanita Akhirnya kamu kahwin lelaki sebelah tu Sebab kamu Bisa bezakan Siapa lelaki Siapa wanita Kamu tak keliru Agama pun sama Kalau kamu boleh bezakan Siapa Tuhan Siapa bukan Tuhan Siapa pencipta Siapa ciptaan Kamu nak sembah mana satu? Pencipta Kamu tak nak sembah ciptaan Betul? Niat manusia ni Nak sembah pencipta Dia nak sembah Tuhan Tetapi Agama tak ajar Sebab itulah mereka tak kenal Maka tugas kita buat mereka kenal Siapa tu pencipta Siapa tu ciptaan Contoh ya Pencipta Ciptaan Kita tanya dia Letak perkataan kat tengah-tengah Kekal Kekal abadi Siapa yang kekal? Pencipta kekalkah Ciptaan yang kekal? Pencipta kekal Ciptaan kekal tak? Tak kekal Boleh bagi contoh tak? Apa ciptaan yang tak kekal? Manusia Binatang Tumbuh-tumbuhan Segala-gala makhluk yang Alam ini Yang ada nyawa Tak ada satu pun kekal Setuju tak? Maka semuanya bukan Tuhan dah Betul? Kedua Awal Akhir Faham tak? Awal akhir Lahir Mati Ada awal Ada akhir Pencipta Ada awal Ada akhir tak? Tiada Betul? Ciptaan ada tak? Semua manusia Ada awal Ada akhir tak? Lahir Mesti mati Garanti mati Setuju? Hanya bezanya Kita semua belum mati Tapi garanti Kita akan mati Satu hari Maka Kita boleh bezakan Pencipta Tiada permulaan Tiada pengakhiran Tiada awal Tiada akhir Tidak lahir Tidak mati Tetapi ciptaan Semuanya Ada awal Ada akhir Lahir Pasti mati Yang kedua Yang ketiga Masa Ruang Dan jisim Pencipta Terikat tak kepada Masa ruang dan jisim? Faham tak terikat? Jatuh tak dalam Masa ruang dan jisim? Tiada Betul? Ciptaan Segala-gala dalam alam ini Semuanya terikat kepada Masa Ruang dan jisim Betul? Kita ada masa tak? Kita ada ruang tak? Kita ada jisim tak? Maka apa-apa yang ada Terikat kepada Masa ruang dan jisim Tak mungkin boleh jadi Tuhan Kenapa? Sebab Bila kamu terikat kepada Masa Kamu tak akan tahu Apa yang akan berlaku esok Kamu tak ada ilmu Masa depan Dahlah Kamu tak boleh tahu Apa yang berlaku Segala-gala yang telah berlaku Maka Kalau terikat kepada Masa Kamu tak mungkin Boleh jadi Tuhan Keempat Bergantung Pencipta Bergantung tak kepada Udara, matahari Makan, minum Perlu tak udara, matahari Tidak Ciptaan Semua yang ada nyawa Memerlukan matahari Udara Makan, minum Betul? Last satu Rehat dan tidur Pencipta ada rehat tidur tak? Perlu rehat tidur? Ciptaan? Yang ada nyawa semua Perlu rehat tidur Maka Kalau kita boleh Tulis semua ni Ciri-ciri pencipta Kekal selama-lamanya Tiada permulaan Pengakhiran Atau tiada awal Tiada akhir Tidak terikat kepada Masa ruang dan jisim Tidak bergantung Dan tidak rehat dan tidur Dan ciptaan sebaliknya Okey, kita lihat Ciri-ciri pencipta Kalau kita bincang dengan Non-Muslim Kita mengingatkan dia Bahawa inilah Ciri-ciri pencipta Bagi kita tengok sekarang Dalam dunia ini Ada macam-macam Tuhan orang sembah Betul? Macam-macam Tuhan ya? Bagi saya satu nama Tuhan yang ada Lima ciri-ciri ini Jangan sebut nama Allah Allah tak termasuk Tuhan-Tuhan lain Ada tak Mana-mana satu Tuhan Yang orang sembah Ada lima ciri-ciri ini Jawapannya Tak ada Ya, tak ada Dan bila kamu sebut tak ada Apa maksudnya? Bila kamu sebut tak ada Maksudnya seluruh alam ini Tak ada satu pun Mempunyai ciri-ciri ketuhanan Sebenarnya secara Indirect Kamu semua tadi telah lafaz La ilaha La ilaha Kenapa? Sebab kamu kata Tak ada satu pun Mempunyai ciri-ciri ketuhanan Maksudnya Semua ini Tak ada satu pun Adalah Tuhan Kamu telah menolak semua dah Dan kalau Tuhan Tuhan yang mencipta kita Dia akan program tak Kita kenal dia Dia akan program tak Kita kenal dia Dia pencipta alam ini Dia yang mentakbil alam ini Dia yang memberi rezeki alam ini Dia akan program tak kita Tadi soalan yang saya tanya itu Itulah saya tanya Fitrah kamu Yang Allah adalah program Dalam diri setiap manusia Dalam kitab Agama Ada tak Mana-mana satu kitab Sebut Tentang Ciri-ciri pencipta ini Lima ini Kamu dapat jumpa tak Mana-mana kitab Kamu tak akan jumpa Dalam kitab-kitab Mana-mana di dunia Dalam satu ayat Melainkan dalam Quran Suratu Bakarah Surat kedua Ayat 255 Dan ayat ini Brother Lim Kembangkan ayat ini Maksud dia Gunakan maksud ayat ini Jadikan lima perkara tadi Untuk diperbincangkan Supaya manusia boleh bezakan Siapa pencipta Siapa ciptaan Siapa Tuhan Siapa bukan Tuhan Suratu Bakarah ini Ayat 255 ini Adalah kayu ukur Untuk kita mengenali Siapa Tuhan Siapa bukan Tuhan Saya bagi contoh Pencipta ciptaan tadi Kita letak nama Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Kekal ke tak kekal Dia ciptaan Betul Nabi Muhammad SAW Ada permulaan Pengakhiran tak Awal akhir tak Maka dia adalah Ciptaan Dia lahir 570 Wafat 632 Betul Dia ada awal Ada akhir Maka dia adalah ciptaan Nabi Muhammad SAW Terikat tak Kepada masa Ruang dan jisim Terikat Dia hidup Sampai usia 63 tahun Betul Maka dia adalah ciptaan Semasa dia hidup Nabi Muhammad SAW Bergantung tak Kepada udara Matahari Makan minum Maka dia adalah ciptaan Dia rehat dan tidur tak Maka dia adalah ciptaan Berarti Ayat ini Adalah kayu ukur Untuk kita kenal Siapa Tuhan Siapa bukan Tuhan Letaklah nama Siapa nama ke atas Ok Contoh kita letak Sidata Gautama Buddha Dalam masyarakat Bukan Islam Terutamanya orang Cina Sebahagian percaya dia guru Sebahagian sembah dia Mari kita tengok Dia Tuhan ke Dia bukan Tuhan Letak nama dia ke atas Sidata Gautama Buddha Dia kekal ke tak kekal Dia tak kekal Dia pernah wujud Dan dia telah wafat Dia telah meninggal Maka dia adalah ciptaan Dia ada awal Ada akhir tak Dia lahir dan dia telah Meninggal Maka dia adalah ciptaan Dia tak ikat tak Kepada masa Dan dilaporkan Dia hidup sampai Usia 80 tahun Ciptaan Dia bergantung tak Kan Dia ada satu mangkuk Khas untuk minta makanan Pergi rumah ke rumah Minta makanan Dia bergantung kepada Makan minum Maka dia adalah ciptaan Dia rehat dan tidur tak Ya Sebagai manusia Dia pasti rehat dan tidur Maka dia adalah ciptaan Saya nak tanya Sidata Gautama Buddha Dengan Nabi Muhammad SAW Ada tak Mereka ada tak Ciri-ciri ketuhanan Dia ada langsung Kamu letak Jesus Christ Betul Jesus Christ Nabi Isa Alaihissalam Mari kita tengok Dari sudut kita orang Islam Saya tak ada masa Saya terpaksa pendek kan Dari sudut kita orang Islam Nabi Isa Alaihissalam adalah Seorang manusia Yang Allah lantik Jadi Nabi Jadi Rasul Betul? Okey Maka Dia adalah manusia Macam kita Maka dia adalah ciptaan Dari sudut kita orang Islam Dari sudut orang Christian Christian Percaya dia Tuhan Boleh faham? Maksudnya Bila kata Jesus tu Tuhan Maksud adalah Jesus tu adalah Allah Bagi mereka Mereka percaya Jesus tu Allah Okey Itu kepercayaan mereka Kita tak nak masuk campur Yang saya nak sebut adalah Dalam kitab dia The Holy Bible Al-Kitab Kita nak tahu tentang Jesus tu siapa Dia percaya dia Tuhan Itu kepercayaan dia Kita tak masuk campur Tetapi Dalam kitab Menceritakan tentang Jesus tu Dia siapa? Mari kita tengok Okey Mengikut kitab Contoh lah Jesus ni Letak nama ke atas sekarang Dia kekal ke tak kekal? Sebab dalam kitab dia Gospel of Matthew Chapter 27 Verse 46 Jesus mati di kayu salib So kekal ke tak kekal? Maka dia adalah ciptaan Dia ada awal-akhir tak? Dalam kitab dia Matthew Chapter 2 Versama 1 He was born in Bethlehem Dia dilahirkan di Bethlehem Maka dia lahir Dia adalah ciptaan Dia terikat tak kepada masa Ruang dan jisim? Basa saja Terikat tak kepada masa Sebab dia hidup di dunia ni Sampai usia 33 Dia adalah ciptaan Dia bergantung tak? Mengikut kitab dia Masih ingat lagi tak? Dalam satu ayat Dalam kitabnya In the gospel of Luke Chapter number 4 Verse 1 to number 10 Dalam kitabnya sebut Dia sebut Dia digoda oleh syaitan Tak ada masa nak cerita-cerita tu Selepas dia berpuasa 40 hari Selepas 40 hari Dia Kelaparan Dia lapar Dia nak cari makanan Dia bergantung tak? Maka dia adalah ciptaan Dia rehat dan tidur Dia adalah ciptaan Maka Nabi Isa Al-Islam Dari sudut kita orang Islam Ada tak ciri-ciri ketuhanan? Langsung tak ada Langsung tak ada Bukan 1% 1% pun tak ada Kita letaklah seluruh alam ini Di atas ini Semua akan jatuh Dalam kategori Ciptaan Sekarang saya akhiri Nak tanya Muslimin-muslimat sini Kamu semua nak sembah Pencipta ke ciptaan? Nak sembah ciptaan tak? Tak nak Bahasa Arab Tak nak sembah ciptaan Tak nak sembah alam ini La ilaha Illallah Kalau kita boleh buat dia faham Alam ini Tak ada satu pun Mempunyai ciri-ciri ketuhanan Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka mudah tak untuk mereka Untuk mengenali Allah Untuk mengabdikan diri kepada Allah Dan memeluk agama Islam Itu mudah So inilah sedikit masa yang ada Masa saya sudah habis Saya kena hormati Penganjur Saya terpaksa berhenti di sini Dan insyaAllah Ada rezeki lain kali Kita bincang tajuk yang lebih menarik Tapi perlukan masa yang panjang Wallahu'alam Kita jumpa lagi Terima kasih banyak Assalamualaikum Baik Jazakallah Ustaz Brother Lim Demikian tadi Sedikit Motivasi Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih.